Jenazah pilot dan kopilot pesawat latih TNI Angkatan Udara yang jatuh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Sementara jenazah salah satu korban sipil Nurholis dikebumikan di kampung halamanya di Blitari, Jawa Timur. Kami siang, jenazah Sermas Syaiful Arif Rahman, kopilot sekaligus teknisi pesawat Super Tukano yang jatuh menimpa rumah warga, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Sebagai penghormatan terakhir, pemakaman digelar dengan upacara militer. Sermas Syaiful gugur meninggalkan istri dan dua orang anak. Keluarga mengikhlaskan musibah yang menimpa, karena menyadari ini merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai anggota TNI Angkatan Udara. Di Yogyakarta, jenazah Mayor Ivi Safatillah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara. Almarhum adalah pilot pesawat Super Tukano yang jatuh dan menimpa rumah warga di Malang, Jawa Timur, Rabu kemarin. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin oleh Komandan Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Jasa dan pengabdian almarhum semasa hidup dirasa pantas diganjar dengan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Untuknya ada hak-hak beliau yang akan disampaikan oleh TNI Angkatan Udara. Itu sudah dalam proses pengurusan. Alasan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, kenapa memang sudah layak? Sudah-sudah layak. Jadi beliau sudah mendapatkan ada beberapa bintang pewargaan yang memang sudah menjadi perseratan untuk seseorang bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Mayor penerbang Ivi Safatila meninggalkan dua orang anak yang berusia 9 dan 7 tahun serta istri yang tengah mengandung anak ketiganya yang baru menginjak 8 bulan. Sementara Nurholis, salah satu korban tewas dalam kecelakaan pesawat, dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Nurholis adalah penghuni kos di rumah keluarga Mujianto yang tertimpa pesawat Super Tukano. Pemakaman almarhum juga dihadiri perwakilan TNI Angkatan Udara dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Sebelumnya Rabu pagi pesawat Super Tukano yang diterbangkan oleh Mayor Ivi Safatila dan Serma Saiful jatuh dan menimpa rumah keluarga Mujianto, warga Jalan Laksda Adi Sucipto, Blimbing, Malang. Akibat peristiwa ini, empat orang tewas, yaitu pilot, kopilot, Nurholis, dan Erma Wahyuning Tias. Jenasa Erma dimakamkan Rabu Malam. TNI Angkatan Udara janjikan ganti rugi pembelian tanah dan bangunan kepada pemilik rumah korban jatuhnya pesawat Super Tukano. Dan rencananya, usai evakuasi, nantinya di lokasi kejadian akan dibangun monumen untuk mengenang empat korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET.